Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya Saya akan melanjutkan tutur ikayu jepun mati Dalam proses pemotongan dan membuat pola segi 4 Ya, segi 4 sama sisi Daoleh Cokodo Rakebawo Hari ini Cokodo Rakebawo Sedang melakukan proses pemotongan kayu jepun mati ya Untuk membentuk pola segi 4 Dengan menggunakan sensor ya Mesin pemotong kayu namanya sensor ya Nah, hari ini itu ikayu jepun mati ini Ini akan dipotong membentuk pola segi 4 sama sisi Yang nantinya akan digunakan menjadi sebuah topeng Tampak dalam rekaman video Cokodo Rakebawo Sedang mempraktekkan memotong kayu ya Memilah kayu sehingga membentuk segi 4 sama sisi Nah, di hadapan saya ini Ini adalah kayu jepun mati Nah, bagaimana tutur selanjutnya Itu berkaitkan dengan tutur-tutur ikayu jepun mati Banyak hal dan banyak cerita yang akan kita dapatkan dari tutur ikayu jepun mati Salah satunya adalah metode membuat pola segi 4 sama sisi Dalam sebungkah kayu jepun ya Dalam sebungkah kayu jepun untuk digunakan menjadi topeng Nah, sisi sebelah kanan sudah mulai terpotong Sudah mulai terpotong dan sudah kelihatan di dalam kayu itu bentuk dan posisinya Nah, selanjutnya Setelah kayu ini dipotong Atau dipilah-pilah Yang membentuk segi 4 sama sisi Barulah istilahnya akan dibentuk menjadi topeng Namun dalam tutur ikayu jepun mati dalam bagian ini Saya hanya menunjukkan bagaimana metode memotong sebuah kayu jepun mati Dan bagaimana membentuk dan menemukan pola Segi 4 sama sisi yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar topeng Nah, setelah bilahnya dipotong Istilahnya itu kubalan kayu Bagian kubalannya itu dipotong Dan dipilah Disanalah ditemukan ukuran Nah, dalam video ini Ukuran yang diambil itu adalah Mencari ukuran 20x20 ya Dengan pengurip 5x4 nyari Dan dipilah membentuk segi 4 sama sisi Dan diistilahkannya itu adalah balok Nah, proses ini adalah proses pemulaan ya Mencari pemulaan namanya Degelangmu kita mulai dari pola apa Bentuk dasar istilahnya ya Bentuk dasar itu adalah berbentuk balok segi 4 Nah, hal-hal seperti inilah akan menjadi sebuah tutur yang menarik Sehingga dalam rekaman ini Study cipta seni Bahwasannya proses itu adalah sangat berharga Ketika melihat sebuah proses penciptaan seni Itu adalah hal-hal yang sangat unik Untuk kita jadikan sebuah tutur dalam mempelajarinya Dan mengedukasi sebuah peristiwa Dan sebuah pola kerja Ya, tampak dalam gambar ini adalah Menggunakan siku ya Siku itu adalah untuk menggaris Kemudian pensil Untuk menjelaskan garisnya Kemudian adalah alat sensor Demikian study cipta seni Di Jepun mati ini Dalam metode pengolangan Balok segi 4 sama sesi Saya disampaikan Semoga bermanfaat Mudah-mudahan menginspirasi Ketika dalam penciptaan study seni Itu mari kita sama-sama belajar Dalam hal Study cipta seni Demikian yang bisa saya sampaikan Saya Cukodak Dianan India Pemayun Establusen di Seni Indonesia Denpasar Mengucapkan terima kasih Jangan lupa subscribe Dan tekan tanda likes Dalam jadwal ini Terima kasih Demikian di ucapkan Maturusuk Semua Dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Terima kasih